Sesaat setelah tiba di rumah Duren Tiga, setelah dipanggil Ferdi Sambo, mantan Kepala Biro, Prof. Sepori, Benny Ali menemui sejumlah saksi, termasuk Richard Eliezer, Kuatma'ruf, Ricky Rizal, hingga Putri Candrawati. Benny Ali juga mengamankan sejumlah barang bukti, senjata yang telah dikantongi oleh Eliezer. Ini kejadiannya apa? Apa yang terjadi? Jadi akhirnya adalah beberapa keterangan saksi, jadi waktu itu kebetulan ada Richard. Richard itu begitu dilihat, saya sama Pak Santo senjatanya masih ada di pinggang. Eh Richard, saya bilang, itu senjata mau? Iya. Diserahkan di meja, selanjutnya diterima oleh Pak Santo, dikeluarkan magazen, di cek lagi ada surat sama ada KTP, tapi suratnya itu kalau enggak salah itu enggak ada foto. Selesai itu, saya tanya, ini kejadiannya gimana? Tapi nanyanya, karena waktu itu kan cepat, saya lagi di atas Pak, sama kuat. Oh iya, gimana ceritanya? Iya kan? Saya dengar teriakan, saya turun, ternyata Joshua keluar ditanya, ada apa bang? Langsung nembak. Akhirnya terjadi tembak-menembak. Yang ada lagi siapa? Waktu itu ada kuat sama Ricky. Tapi nanyanya juga bukan menanya langsung, itu gimana? Karena di Carport, ya dan saya di atas, di atas si kuat. Tapi waktu terjadi saya takut, saya tiarap. Habis itu juga begitu juga si Ricky. Ricky saat itu ada di Carport, ketika ada kejadian tembak-menembak, dia masuk, dia hanya mengintip, terjadi tembak-menembak. Habis itu saya tanya yang lain. Jadi tiga saksi itu bercerita lancar pada saudara? Bukan bercerita lancar langsung begitu, tapi kan memang situasi waktu itu kan... Iya, maksudnya begini, antara Ricky dan kuat itu bercerita pos peristiwa itu dengan lancar pada saudara? Iya, iya. Selanjutnya, saya tanya, ibu mana? Ibu sudah di Saguling. Sebentar, saya butuh keterangan saudara, karena di persidangan kemarin, saudara kuat dan saudara Ricky tidak mengakui bahwa dia tidak bercerita lancar. Makanya saya tanya. Siap, ya memang gak lancar, Kementerian Yang Mulia, karena pada saat itu kan panik, semua itu saat itu panik. Betul, tetapi kan yang saya mau tanya, saudara kuat bahkan mengatakan, saya tidak bercerita apapun. Dan saudara adalah yang bertanya kepada mereka, kan begitu? Iya, betul yang mulia. Sebentar, nanti saudara mau punya kesempatan. Nanti saudara mau punya kesempatan. Kami belum pernah menarikkan keterangan dari kuat. Saya kan nanya kepada saksi, bukan pada nanya pada terdakwa saudara. Sudah, nanti lagi. Lanjut. Siap. Terus, dia menceritakan seperti itu. Jadi waktu itu di pinggir, apa namanya, dapur, dapur. Kamu ada di mana kira-kira? Saya di atas. Ada teriakan, saya takut, biarap. Selanjutnya, Ricky ada di luar. Terakhir, Ibu PC di mana? Ibu PC ada di rumah, saya guling. Selanjutnya, saya tanyakan juga sama Pak Sambo. Itu gimana dan ceritanya? Dia menceritakan begitu tadi. Adanya duga, dugaan pelecehan, ya. Sehingga terjadi tebak-menembak yang mengakibatkan Joshua meninggal dunia. Terima kasih. Terima kasih.